Assalamualaikum, jumpa lagi sama channel ANJEL OPPO channel Video kali ini kita akan mereview jantung pohon pisang yang telah kita sunat dan jantung pohon pisang yang tidak kita sunat Mau tau gimana hasilnya jantung pohon pisang yang telah kita sunat dan jantung pohon pisang yang tidak kita sunat Tonton videonya dari awal sampai akhir biar tau hasilnya ya Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Untuk video cara penyunatan jantung pisang sudah kita buatkan bisa dilihat di atas ya Untuk mendapatkan buah yang berkualitas bagus perlu kita melakukan beberapa trik atau metode diantaranya yaitu kita melakukan pemupukan sesuai dengan takaran Selanjutnya kita melakukan perawatan pohon pisangnya Setelah kita melakukan perawatan pohon pisang yaitu kita melakukan pemupukan Setelah pohon pisang berbuah kita melakukan yaitu penyunatan jantung pohon pisang Dengan demikian kita akan mendapatkan hasil buah yang berkualitas Tidak kalah pentingnya disini kita buang buah jantannya pada buah pisang ya biar buah pisangnya cepat besar Nanti langkah terakhir yaitu kita melakukan pemupukan jantung pisangnya Langsung saja kita menuju pohon pisang yang akan kita review jantung pohon pisangnya yang telah kita sunat Ini ya hasilnya setelah kita melakukan penyunatan jantung pohon pisangnya Bisa dilihat disini buahnya mulus tanpa boris ya Ini kemarin kita belum sempat membersihkan bunga jantannya Tapi hasilnya ini sangat lumayan bagus memuaskan ya Langsung saja kita cek ke tempat yang lain atau pohon pisang yang lain Ini ya hasilnya setelah kita melakukan penyunatan jantung pisangnya Bisa dilihat disini hasilnya sangat memuaskan Buah pisangnya bersih mulus tanpa boris ya Dan ini tandanya panjang dan sisirnya banyak Untuk pohon pisang yang ini telah kita bersihkan bunga jantannya pada buah pisangnya ya Dan cara membersihkan bunga jantan ini juga sudah kita buatkan video di atas ya Bisa dilihat Biar buah pisangnya menjadi bersih mulus dan berkualitas Jika dijual berlaku mahal Yang ini adalah jenis pisang Cavendish Pisang VIA 17 atau yang sekarang dikenal dengan pisang mulia Kita cek ke tempat yang lain lagi ya Yang ini hasilnya juga lumayan bagus Bersih tanpa bercak ya Ini karena kita melakukan penyunatan jantung pisangnya Bisa dilihat disini ya Tanpa bercak sama sekali atau boris Jenis pisang ini adalah pisang raja Ini adalah buah pisang yang kita tidak melakukan penyunatan pada jantung pisangnya Ini berakibat burik pada buah pisangnya ya Atau borek itu ya Bisa dilihat disini Bisa dilihat di tempat yang lain juga Ada beberapa yang kita tidak melakukan penyunatan jantung pisangnya Hasilnya semua kena borek atau boris Ini sama ya Buah pisangnya borek atau boris juga Karena kemarin kita tidak melakukan penyunatan pada jantung buah pisangnya Ini adalah jenis pohon pisang raja Dari sini kita dapat mengetahui bahwa penyunatan jantung pisang itu sangat perlu untuk kita lakukan pada pohon pisang Karena akan menghasilkan buah pisang yang bersih, mulus, dan besar Dan berkualitas Sekian dulu ya video kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Terima kasih